Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ade Fahrul Pasti teman-teman tidak percaya kan Handphone yang kita miliki Sudah berfungsi atau menjadi multifungsi Menjadi studio radio kita Bagaimana cara menggunakan handphone kita Menjadi perangkat komunikasi bersiaran Yang selama ini kita kenal kalau kita ingin bersiaran Harus ke studio mempunyai mixer audio Peralatinan canggih Tetapi dengan kemajuan teknologi Kita dapat bersiaran cukup dengan handphone Ini dia penuturan mahasiswa saya Yang sudah berhasil menjadi penyiar Hanya bermodalkan handphone yang ada di tangan kita Selamat menyaksikan Makaian kemarin saya siaran untuk 1 jam lebih Bahkan 2 jam Karena harus mengawal teman-teman Itu 2 jam Hanya menghabiskan sekitar 7% 3 sampai 7% baterai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Farida Semester 4 Bentar lagi mau uas Mau masuk ke semester 5 Alhamdulillah Diberi kesempatan untuk belajar di Stidi Al-Hikmah Mampang, Jakarta Selatan Ada namanya Pelajaran mata kuliah penyiaran radio Yang diasuh oleh Ustadz Ade Masya Allah Berkat beliau Kita jadi lebih paham Tentang dunia penyiaran Khususnya sekarang di penyiaran radio Dengan radio streaming Radio streaming itu Saya pikir akan sulit Ternyata mudah Hanya bermodalkan dengan handphone Dan kuota sedikit Nah itu kita sudah bisa streaming Siaran kita sudah bisa sampai ke seluruh dunia Masya Allah ya Bisa kita pakai untuk berdakwah Atau menyampaikan keilmuan yang kita pahami Itu Dengan modal yang sangat minim Saya pikir harus pakai mixer Harus pakai apa Supaya kualitas bagus Ternyata asalkan jaringannya stabil Insya Allah kualitasnya tetap bagus Begitu Dan ini gak ribet ya Pemakaian kemarin saya Siaran untuk 1 jam lebih Bahkan 2 jam Karena harus mengawal teman-teman Itu 2 jam Hanya menghabiskan sekitar 7% 3 3 sampai 7% Batere saja Nah ini mudah sekali Silahkan teman-teman Yang mau berkontribusi Dan merasakan nikmatnya Berdakwah lebih luas Dengan radio streaming Silahkan daftar Ke Stidi Alhikmah Untuk mempelajari Radio streaming yang lebih oke Dipandu oleh Ustadz Ade Dan Juga para pengajar lainnya Seperti Kak Ayu Dan Kak Irwan Masya Allah Terima kasih atas bimbingannya Sangat recommended Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Farida Semester 4 Bentar lagi mau uas Mau masuk ke semester 5 Alhamdulillah Diberi kesempatan untuk belajar di Stidi Alhikmah Mampang, Jakarta Selatan Ada namanya Pelajaran mata kuliah Penyiaran radio Yang diasuh oleh Ustadz Ade Masya Allah Berkat beliau Kita jadi lebih paham Tentang dunia penyiaran Khususnya Sekarang di penyiaran radio Dengan radio streaming Radio streaming itu Saya pikir akan sulit Ternyata mudah Hanya bermodalkan dengan Handphone Dan kuota sedikit Nah itu kita sudah bisa Streaming Siaran kita sudah bisa Sampai ke seluruh dunia Masya Allah ya Bisa kita pakai untuk berdakwah Atau menyampaikan keilmuan yang Kita pahami Itu Dengan modal yang sangat minim Saya pikir harus pakai mixer Harus pakai apa Supaya kualitas bagus Ternyata asalkan jaringannya stabil Insya Allah Kualitasnya tetap bagus Begitu Dan ini gak ribet ya Pemakaian kemarin saya Siaran untuk 1 jam lebih Bahkan 2 jam Karena harus mengawal teman-teman Itu 2 jam Hanya menghabiskan sekitar 7% 3-7% Baterai saja Nah ini mudah sekali Silakan teman-teman Yang mau berkontribusi Dan merasakan nikmatnya Berdakwah lebih luas Dengan radio streaming Silakan daftar Ke Stidi Al-Hikmah Untuk mempelajari Radio streaming Yang lebih oke Dipandu oleh Ustadz Ade Dan Juga para pengajar lainnya Seperti Kak Ayu Dan Kak Irwan Masya Allah Terima kasih atas bimbingannya Sangat recommended Terima kasih atas bimbingannya